Halo howdy teman-teman bagaimana kabarnya semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman hari ini saya kedatangan paket barang yang sudah lumayan lama saya tunggu-tunggu ya ini adalah GoPro Hero 11 Black yang Creator Edition ya teman-teman ya ya jadi apa perbedaan dari GoPro Hero 11 Black Creator Edition ini dibandingkan dengan GoPro Hero 11 Black yang biasa teman-teman di dalam paket pembelian GoPro Hero 11 Black Creator Edition ini dia sudah dilengkapi dengan volta baterai grip kemudian juga sudah dilengkapi dengan medium mode dan juga light mode ya teman-teman yang khusus untuk GoPro Hero 11 Black ini jadi kita unboxing dulu ya jadi ini adalah ini adalah GoPro Hero 11 Black Creator Edition ya teman-teman jadi dia agak berbeda kemasannya dengan yang GoPro Hero 11 Black yang versi biasa kalau GoPro Hero 11 Black yang versi biasa dia kan kotak persegi panjang seperti itu yang memanjang kalau ini dia lebih seperti kubus ya oke kemudian dia sudah dilengkapi dengan manual book yang berbahasa Indonesia jadi ini adalah yang saya beli dari supplier resmi ya di apa yang ada di Indonesia dari penjual yang terpercaya ya oke sekarang kita akan unboxing terlebih dahulu ya teman-teman manual booknya kita pinggirkan ya kita buka aja disininya ya oke ya jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ini bisa kita bawa ke enak ya dibawa ke mana-mana ya ini beratnya mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo ini ya oke sekarang kita open saja ya dia sudah ada buku petunjuknya ya seperti itu oke ini adalah ya kita keluarkan saja dulu ya tulisan awalnya adalah Creator Edition must be updated before you can use it jadi kita harus update ini teman-teman ya GoPro nya ini dengan masuk ke aplikasi yang ada di Playstore atau di iOS yaitu Quick namanya ya kita harus install dulu GoPro Quick nya pada HP kita kemudian kita pastikan dia terhubung dengan internet akses ya oke nanti kita akan ini ini adalah Volta Volta ya baterai grip baterai grip nya ya teman-teman jadi ini adalah khusus untuk GoPro namanya adalah Volta dia ini bisa sebagai tripod bisa sebagai handle untuk kita memegang GoPro nya kemudian juga bisa untuk apa kita kita cas ya sebagai baterai baterai eksternal dari GoPro dan mengapa dikatakan Creator Edition karena dengan ini kita bisa merekam dengan menggunakan GoPro dengan durasi yang cukup panjang cukup lama kemudian di paket pembelian juga ada ini adalah Media Mode ya teman-teman ya Media Mode ini mengapa sangat penting menurut saya untuk seorang konten Creator karena dia sudah dilengkapi juga dengan microphone eksternal yang ada di sini ya dan dia mempunyai kolsu sebelah atas dan sebelah sampingnya bisa untuk kita meletakkan semacam lampu light nya ini ya kita taruh di sini misalnya seperti itu ataupun bisa kita untuk meletakkan microphone eksternal kita apapun yang kita ingin hubungkan ke GoPro baik microphone ya ataupun ngecas nya semuanya lewat lubang ini jadi hanya satu-satunya ini jadi kalau dengan Media Mode itu teman-teman teman-teman bisa memperoleh cek lubang untuk microphone ya 3.5 jadi teman-teman bisa menggunakan microphone eksternal di sini kemudian juga USB Type-C ya di sini kemudian di sini ada lubang untuk masukan kabel data kayaknya ya di sini oke 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 teman-teman kemudian juga dalam paket pembelian ini untuk Media Mode juga ada untuk apa wind seal nya ya jadi semacam dead cat yang bisa teman-teman masukkan seperti ini nantinya jadi untuk beredam angin nah jadi seperti ini ya teman-teman ya oke ya nanti kita akan coba terletakkan di sini kemudian ada unit baterai GoPro yang terbaru untuk Hero 11 ini adalah Enduro baterai warnanya warna hitam putih kalau biasanya kan baterai GoPro itu berwarna biru ya berwarna biru hitam ya kalau ini hitam putih ya teman-teman kemudian yang selanjutnya ini adalah unit dari GoPro nya sendiri ya unit dari GoPro nya sendiri ya teman-teman GoPro Hero 11 Black disini ada apa tulisan GoPro nya ya di sini ada 11 Black oke oke kemudian dalam paket pembelian juga ada lampu ya jadi ada light mode untuk khusus untuk GoPro tulisannya pun adalah GoPro dengan 3 ini ya teman-teman ah 4 4 mode ya yang pertama kita pencet aja ya ini yang kapasitas yang paling kecil kemudian kita pencet lagi sekali ini yang nomor 2 kemudian yang ketiga ya jadi ini lumayan terang ya teman-teman ya itu ya jadi karena GoPro ini kan kalau untuk mode malamnya agak kurang bagus jadi perlu lampu lampu ini juga dilengkapi dengan mode keempat yaitu yang kedip-kedip seperti ini ya teman-temannya oke sekarang kita matikan saja kita pencet agak lama agar dia mati ya kemudian ini juga bisa dilepas kemudian di dalamnya ini sudah tidak ada apa-apa kemudian kita lihat aksesorisnya ada kabel USB Type-C ada 2 biji ya kabel USB Type-C nya teman-teman kemudian ada screw ya disini screw-nya ada 2 screw ya kemudian ini adalah dead cat untuk kita masukkan ke sini ya untuk microphone-nya untuk media mode kemudian ini untuk cold shoe yang kita masukkan ke GoPro-nya kemudian yang ini adalah oh ya ini adalah penutup baterai ya teman-teman ya jadi GoPro itu penutup baterai nya bisa dilepas karena biasanya tempat kita untuk melakukan charging adalah di dalam sini di dalam sini ya teman-teman ya oke jadi kita bisa ganti dengan ini yang ada tempat untuk kita mengakses USB Type-C nya oke kemudian dalam paket pembelian lagi ada untuk mounting ini ya dan ini ya oke kemudian kemudian juga saya membeli langsung untuk Sandisk Extreme Pro yang 64 GB kemudian yang lain-lain disini adalah untuk buku panduan aja ya kita tidak usah melihat ini ini bisa kita lepaskan dan nanti unit dari GoPro ini bisa kita letakkan di dalam case-nya ini case-nya ini cukup bagus ya teman-teman ya oke oke teman-teman ini GoPro Hero 11 nya sudah nyala tadi saya terpaksa update unit GoPro nya ini dengan cara langsung download di ini ya di sini ya teman-teman ya gopro.com update slash hero 11 black yang ini ya karena tadi ada kendala tadi ketika saya harus update lewat HP ya oke saya tidak melakukan ini disini karena tidak tidak maksudnya tidak melakukan review untuk gopro nya karena sudah banyak review saya cuma mau review untuk penggunaan ini media mode ini dengan ya potra ini ya sekarang kita akan coba masukkan GoPro ini ya ke dalam media mode nya yang teman-teman perlu lakukan pertama-tama adalah tentu saja teman-teman harus melepaskan penutup baterai ini ini sudah saya buka tadi kemudian kita tarik aja ke atas ya kita pelan-pelan aja ya cukup gampang melepas nya ya baterai nya tetap tertancap disini ya jangan lupa kita memasukkan juga micro SD ya teman-teman ya yang ada disini sudah dimasukkan kemudian kita akan membuka ini penutup baterai nya disimpan saja kita akan membuka untuk media mode ini jadi pelan-pelan aja ya teman-teman untuk membuat ke media mode ini karena media mode ini juga cukup ringkih saya rasa nah jadi sudah dibuka dan yang perlu teman-teman lihat di media mode ini ada ini ya ada ujung USB type C ini yang akan dihubungkan dengan ujung USB female yang ada disini jadi ini yang male ini yang female jadi kita hubungkan sehingga GoPro ini akan connect langsung dengan media mode ini ya jadi tentu saja posisinya seperti ini ya teman-teman ya ya ujung yang male bertemu dengan yang female ya kemudian kita masukkan kita dorong seperti itu sampai dia masuk ke dalam ya sampai dia masuk ke dalam media mode ini dengan sempurna ya nanti kita akan uji coba tes apakah dia bisa bisa ngecas seperti itu kemudian kita tutup kembali ya kita tutup kembali kita tarik ya sampai ada bunyi klik seperti itu sudah sudah terpasang GoPro ini ke dalam media mode nya ya oke sekarang yang kita lakukan adalah kita akan memasangkan handle grip volta ini ataupun baterai volta ini dengan media mode nya GoPro media mode ini ya teman-teman ini kita buka dulu ya 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 ketika teman-teman lihat disini ada lengkungan di media mode ini jadi lengkungan nya ini harus pas disini ya ya oke jadi kita masukkan ke volta ini seperti ini ya seperti ini kemudian baru kita baut ya disini kita kencangkan ya ya dia sudah eh terhubung dengan si volta ini ini bisa menjadi tripod ya ya teman-teman ya tuh bisa jadi tripod seperti ini ini yang kita putar ya nah kemudian kita arahkan seperti ini oke saya arahkan dulu seperti ini ya teman-teman ya ya seperti ini ini kemudian baterai voltanya itu bisa kita ee colokkan cas ke sini ke USB type C yang disini ya dia akan ngecas ya disini lampunya teman-teman dia akan ngecas sekarang kita akan mencoba menyalakan untuk ee gopronya teman-teman ya ee tombolnya ada di samping ya kita akan nyalakan kita pencet beberapa saat ya sampai dia berkedip seperti itu ya ini adalah ee tampilan dari gopro sekarang kita akan coba hubungkan gopro ini dengan voltanya ya kita slide kebawah kemudian kita lihat di preference disini ya kemudian disitu ada kalau teman-teman lihat ada wireless connection ya ada connect device ini connect device nya ada gopro quick app ya kalau teman-teman menggunakan ee aplikasi yang ada di smartphone ataupun hp teman-teman kemudian yang saya khusus hari ini adalah menghubungkan dia dengan volta seperti itu kita akan connect dengan volta dikatakan disini ee kita harus jangan jangan colok dulu yang kabel yang ini ya teman-teman kita akan connect dengan volta dengan menekan bluetooth yang ada di volta ini disini ada bluetooth ya teman-teman ya teman-teman kita klik 4 sekitar 4 detik ya sampai dia kedap kedip seperti ini yang warna biru nah dia sudah sudah ada cahaya jadi ini tinggal ee apa sudah terhubung ya voltanya ini sudah terhubung ya teman-teman jadi kita tinggal record saja ya dengan menggunakan tombol yang merah ini ya tombol yang merah ini teman-teman kita kita tinggal saya tunjukkan kepada teman-teman ya tinggal kita pencet saja tombol yang merah ya kita mungkin putar saja seperti ini biar teman-teman lihat ya oke ya ini tombol yang merah tinggal kita pencet jadi dia tinggal akan rekam ya nah dia tinggal sudah rekam ini teman-teman kita pencet lagi ya dia akan berhenti rekam ya begitu ya teman-teman untuk penggunaan volta handle baterai grip ini oke teman-teman demikian review saya mengenai GoPro Hero 11 Black Edition Creator Edition ya teman-teman dengan volta grip dengan volta grip baterai kemudian dengan media mode dengan light mode ya kemudian dengan ada microphone juga seperti ini dengan beberapa dua kolsu di sini teman-teman di sini bisa untuk masukkan microphone eksternal teman-teman bisa masukkan jack 3,5mm ke sini ke sini ya oke demikian semoga bermanfaat ya mungkin teman-teman teman-teman berminat untuk memiliki GoPro Hero 11 Creator Edition ini oke teman-teman hasta luego there you go